Terima kasih telah menonton! Berapa kali kau harus bilang sama Papa? Papa jangan panggil dia cewek asongan! Dia punya nama, Pak. Namanya Putri! Nah, entah siapapun lah namanya. Bagi Papa sama aja. Dia tetep aja cewek rendahan. Gak pantas buat kamu. Apa gak cocok? Gak setuju sama dia. Kenapa ya? Kayaknya gue sehina itu di mata omalek. Apa gue salah ya? Cinta sama pangeran. Kenapa lo harus mempertahankan cinta tanpa harus itu orang tua, Put? Apa lo gak capek? Lo harus dapat perlakuan gak adil dari papanya pangeran terus. Belum lagi nyokap lo. Yang selalu minta lo buat jauhin pangeran. Ki. Kalau lo gak nyaman disini, gak apa-apa. Kok lo gue sendiri aja? Kok lo omong kayak gitu, Put? Gue kan udah janji sama lo. Kalau gue bakal selalu jagain lo. Dari orang yang mau nyakitin lo. Tapi gue bakal baik-baik aja kok. Selama om Alex gak tau gue disini. Gue bakal tetep disini. Takutnya om Alex tau lo disini lagi. Gue jadi penasaran. Apa emang sebenernya... Putri bisa denger suara hati gue ya? Lu kenal pangeran udah lama kan, Ki? Dari kecil. Kenapa? Pangeran emang orangnya... Keras kepala dan... Lala berkorban ya? Demi cewek. Baru kali ini sih... Gue ngeliat pangeran mau berkorban buat cewek. Dan itu cuma sama lo doang, Put. Ternyata cinta pangeran ke gue emang bener-bener tulus. Gue gak mau sampe buat dia kecewa. Put. Kok lo senyum-senyum sendiri? Padahal gue belum jawab pertanyaan lo. Enggak, enggak apa-apa. Permisi, Bu. Iya, ada apa? Barusan, Pak Haris pengacara Pak Raymond hubungi saya. Dia menanyakan soal Pak Baskoro, Bu. Pak Baskoro. Kenapa, kenapa bisa dia nanya ke kamu? Pak Haris bilang, kalau ibu pasti kenal dengan Pak Baskoro. Kenapa Pak Raymond bisa tahu soal nama Baskoro? Itu kan nama fiktif yang aku dan Alex buat untuk ngalihin nama asetnya Pak Jaka dulu. Iya, terus kamu jawab apa? Saya sempat bingung saat Pak Haris tanya soal itu. Karena setahu saya, kita tidak pernah bekerjasama dengan orang yang bernama Pak Baskoro. Aduh, kenapa kamu gak tanya ke dia sih? Tapi, kenapa pengacaranya Pak Raymond itu bisa nanya ke kamu? Harusnya kamu tanya dong. Maaf, Bu. Saya kurang tahu. Ya udah, enggak apa-apa. Nanti, kalau pengacaranya Pak Raymond hubungi kamu lagi dan nanya soal itu, suruh langsung hubungi saya. Baik, Bu. Saya permisi. Ya, silakan. Ternyata Pak Raymond serius kenawang. Sampai dia mau membantu Bu Nawang untuk mencari tahu soal masa lalu yang terjadi sama perusahaan Jaka. Aku gak akan ngebiarin semua terungkap. Aku harus bisa menutupi semuanya. Pangeran. Bu, sebentar. Papa kan belum selesai ngomong sama kamu. Ngomong apa lagi, Pak? Gak ada gunanya kan kita ada pembicaraan ini sekarang. Kalau tujuan Papa ke sini, Cuan mau ngatain putri, mau ngerendahin dia, cukup, Pak. Aku gak mau dengar. Satu hal. Ada apa sih sebenarnya sama kamu? Pasti kamu udah kematan sama rayuan cewek. Cukup, Pak. Makanya kamu berani ngelawan sama Papa sekarang. Stop, Pak. Cukup. Jangan panggil dia itu. Kenapa sama kamu sih, Pak. Kenapa kamu selalu belain mereka? Kenapa kamu selalu belain cewek tongan itu sih? Bukannya belain Papa kamu sendiri. Papa tahu sekarang. Sikap putri bisa seperti itu sama kamu. Ada pengaruhnya dari ibu yang ngajarin dia. Pasti ibu itu gak beres. Ngajarin dia yang gak benar. Papa, Papa yakin itu, Pak. Atas dasar apa Papa bisa ngomong kayak gini? Papa gak kenal baik sama ibu nawang. Papa gak pantas ngomong gini soal ibu. Kamu malah ngebelain ibu cewek tongan itu. Aku kayak gini, Pak. Karena aku kenal baik sama ibu nawang. Ibu nawang itu orang tua yang baik. Orang tua yang tulus. Papa tahu. Dari ibu nawang, aku merasakan yang namanya kasih sayang. Aku merasakan yang namanya cinta dari seorang keluarga. Dari seorang ibu. Dan itu gak pernah aku dapetin selama ini, Pak. Jadi kalau Papa gak kenal sama ibu nawang, Papa gak sepantesnya ngomong kayak gitu. Karena dia adalah orang tua yang baik. Bukan orang tua yang suka memaksakan kehendak anaknya cuma untuk kepentingan dia sendiri seperti Papa. Berani-berani sih kamu ngebandingin Papa sama ibunya cewek tongan itu. Papa tahu. Pasti ibunya cewek tongan itu punya niat yang gak baik dengan Papa. Dia pengen ngancurin bisnis Papa. Maksud Papa apa ngomong kayak gitu? Emang ibu nawang punya hubungan apa sama bisnis Papa? Maksud Papa apa? Harusnya aku gak perlu ngomongin soal bisnis. Pangeran bisa curiga kalau ada sesuatu yang aku sembunyiin soal nawang. Papa tahu sekarang. Ibunya cewek tongan itu kan pernah kerja di kantor Papa. Papa pecah dia karena kerjanya gak beres. Dan Papa yakin karena dia dendam sama Papa. Dia gunain anaknya untuk deketin kamu supaya dia bisa leluasa untuk bales dendam sama Papa. Aku gak nyangka ya. Ternyata pikiran Papa sebusuk gitu. Semburuk gitu tentang ibu nawang. Papa gak sepantes ngomong kayak gitu, Pa. Satu hal yang harus Papa ingat. Ibu nawang adalah orang yang baik. Dan aku gak suka kalau Papa ngomongin soal ibu nawang dan Papa nyalah-nyalahin putri. Kamu belum tahu apa-apa sih soal bisnis. Bisnis itu keras. Makanya kejadiannya seperti ini. Aku mungkin gak tahu soal bisnis, Pa. Tapi aku tahu mana orang yang tulus, mana orang yang baik. dan mana orang yang licik. Aku harus pergi dulu. Aku harus cari cara lain supaya pangeran mau nurut sama aku untuk menjauh dari nawang dan anaknya. Aku yakin nawang pasti sedang merencanakan sesuatu. Ibu, dokter kampus mana sih? Kok lama banget datangnya? Bisa Tata, kenapa sih? Yuk, gua takut Tata kenapa-napa? mana sih? Kok ketawa-ketawa mulu sih? Kok gak liat kalau lu lagi pingsan kayak gini? malah ketawa-ketawa lu tuh ya biasa aja santai sebegitu paniknya ini tuh Atta gak kenapa-napa bentar lagi dia juga sadar sadar? kok lu bisa yakin gitu sih? ya iyalah mau lu pikir dia kenapa lu kayak orang hapus kecelakaan aja dia tuh cuman shock doang tadi shock? maksud lu? iya ya dia kaget tuh tuh sadar kan? tuh tak, tak bangun tak 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 om ampun om tak 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 om aduh om ampun ampun om jangan ngajak saya tinjung saya gak bisa berantem beneran sumpah om om rasa jagoan kan? ayo bangun saya maju enggak om saya maafin saya om saya gak tau kalo om ini bapaknya citra om maafin saya om sumpah om maafin saya om restuin saya sama citra om ayo belum jadi mantu aja sudah berani menuduh saya ya maju sini bangun enggak om jangan menuduh saya om saya janji gak bakal duduk om lagi sumpah om om maafin saya ah saya gak percaya tuh om kenapa sih? bingung-bingung gitu aduh ha 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 jok emang ketawa-ketawa sih lu bingung-bingung 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 yang bingung-bingung bingung-bingung Terima kasih.